Kini Juni 2016, Jakarta, Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau Yang Akrab di Sapa Ahok, diketahui mengusir seorang wartawan saat tengah diwawancara di Balai Kota, Jakarta. Pada Kamis 16.06 pagi atas peristiwa itu, sejumlah awak media yang biasa meliput berita di Balai Kota sepakat untuk tidak menghadiri undangan berbuka puasa bersama yang rencananya diadakan di rumah dinasnya. Pilihan redaksi teman Ahok bantar terima RIP 30 miliar Ahok. Tudingan ke teman Ahok itu jahat cirus network tantang Juni Mak buktikan tuduhan ke teman Ahok. Kejadiannya bermula ketika para awak media mewawancarai Ahok pada pagi hari. Dalam wawancara itu, Ahok menyebut dirinya adalah pejabat yang bersih dan berani membuktikan harta terbalik. Pernyataan Ahok itu lalu menimbulkan pertanyaan lain dari salah satu wartawan media online. Berarti tidak ada pejabat yang sehebat bapak. Namun Ahok menggangga pertanyaan itu sebagai bentuk adu domba. Dia menilai sang wartawan itu menuduhnya tidak jujur. Ahok lalu mengancam sang wartawan itu tak boleh lagi mewawancarainya bahkan masuk ke Balai Kota. Anda dari koran mana? Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi. Nggak jelas kalau begitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah menekan saya dengan media. Saya nggak pernah takut, kata Ahok di hadapan awak media di Balai Kota. Setelah kejadian tersebut, Ahok kembali menegaskan kepada awak media bahwa dirinya tak memiliki kewajiban untuk menjawab seluruh pertanyaan awak media. Ketua Koordinator Wartawan Balai Kota DPRD Ahmad Zubair menyebut sikap Ahok terhadap sang wartawan merupakan efek bola salju. Karena sepengetahuan Ahmad, ini bukan kali pertama Ahok melakukan tindakan yang mengecewakan kepada awak media. Dalam beberapa kejadian, dalam beberapa kejadian, Ahok terlihat sangat tidak menghargai teman-temani sedang meliput berita. Terutama di Balai Kota, kejadian ini bisa dibilang meledakannya. Kata Ahmad di Balai Kota, semestinya, ujar Ahmad, antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan awak media harus terjalin komunikasi yang harmonis. Ahmad menilai komunikasi yang dibangun Ahok masih sepihak, artinya, teman-teman dipaksa. Dalam tanda kutip untuk melakukan apa yang dia Ahok mau, sementara dia tak peduli dengan kondisi teman-teman, tutur Ahmad.